Intro Kalau di matematis kan model regresi seperti ini ya. Sudah familiar dengan model regression ya? Terang lebih lah ya. Kan A, G dengan X ya. Bahwa G itu merupakan fungsi dari X1, X2, X3. Karena tadi X-nya ada 3. Ini X1 itu tadi kalau kita bicara apa namanya? Bicara peran orang tua. X2 itu kalau kita bicara mengenai peran guru. X3 itu kalau kita bicara peran teman sebayang. Nah, di sini ada beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Sebenarnya kalau di dalam persamaan regresi, beta 1, beta 2, beta 3 ini adalah beta ini yang seperti grup B ya, yang ada di samping X1, X2, X3. Beta 1, beta 2, X3 ini mencerminkan seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel bebas tadi. Kalau misalkan tadi si X1, si peran orang tua. Besar pengaruh dia terhadap sikap gender dari para remaja tadi itu berapa besar? Beta 2, besar pengaruh dari apa namanya? Peran guru. Beta 3, besar pengaruh dari teman sebayang. Kalau beta 0, ini intercept-nya. karena kalau kita bicara regresi itu, dia ada intercept, ada suatu konstanta ya, di dalam penghitungan modelnya. Secara umum kita bisa bicara seperti ini. Dan, kalau di dalam hipotesis secara matematis, sebenarnya yang kita tuliskan di dalam hipotesisnya itu adalah si nilai beta-nya tadi. Beta 1, beta 2, beta 3. secara umum hipotesisnya beta 1, beta 2, beta 3 itu bisa kita tuliskan sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, artinya apa? Artinya adalah bahwa misalkan beta 1 nilainya 0. Kalau beta 1 nilainya 0, maka berapapun nilai XI itu nggak akan ada pengaruhnya terhadap Y-nya. Betul nggak? Kan secara sederhana logikanya gitu ya. Berapapun nilai yang dikalikan dengan 0, hasilnya akan 0. Nggak ada pengaruhnya terhadap Y. Beta 2 juga demikian. Beta 2 itu kalau dia nilainya 0, maka X2 berapapun nilainya, tidak akan ada pengaruhnya terhadap Y. Beta 3 juga demikian. Makanya hipotesisnya H0, kita bisa tuliskan beta J, J itu 1, 2, 3, itu sama dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatifnya, beta J-nya tidak sama dengan 0. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka X1, X2, X3 itu berpengaruh terhadap Sihir. Besar pengaruhnya berapa? Sebesar nilai masing-masing beta-nya tadi. contohnya, kalau nilai beta 1 itu sebesar 0, 5. 0, 5 X1. Berarti kan setiap perubahan nilai X1 itu akan memberi pengaruh sebesar 0, 5 terhadap nilai Y-nya. Kalau di dalam matematisnya kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan beta 2-nya. kalau beta 2-nya dia tidak sama dengan 0, maka besar pengaruh X2 itu sebesar beta 2 dan seterusnya. Jadi, hipotesis penelitiannya seperti ini. Lalu, yang diharapkan dari hipotesis ini bagaimana? Karena tadi kita di depan punya argumen bahwa si X1, X2, X3 ini dia berpengaruh terhadap Y bahwa peran orang tua, peran guru, peran teman sebaya itu berpengaruh terhadap sikap dari si remaja. Maka, yang kita harapkan adalah kita akan menolak H0. Betul nggak? Kalau kita tidak menolak H0 kan betanya akan sampai H0. X1, X2, X3 nggak akan ada pengaruhnya. Iya nggak? Ini sekadar logika berpikirnya terlebih dahulu terkait dengan pengujian hipotesis. Sehingga yang diharapkan nanti kita akan menolak H0. Kalau menolak H0, itu nanti biasanya kalau di dalam penghitungan statistik, kalau nanti kalian menggunakan XPSS, itu yang nanti signifikansinya itu lebih kecil dari nilai alfanya. kalau nilai signifikansinya kecil, misalnya kurang dari 0,5, 0,05 ya, 5 persen, itu bisa kita sebut signifikan dan kita menolak H0. Kalau kita menolak H0 itu berarti beta J itu bukan 0, nilainya sebesar masing-masing nilai beta jadi ada pengaruhnya. Jadi memang kita ini berniat untuk menolak kontes 0-nya. Kalau secara matematis kita menulisnya seperti ini. ini penjelasan sederhana terhadap hipotesis peneliti. Kemudian kita akan coba melakukan olah data datanya di dalam Excel. Kita akan coba memindahkan data yang Excel tadi ke dalam data di dalam SPSS. kalau di Excel datanya seperti ini ada beberapa ini yang pertama ini ID-nya ini identitas dari si responden jadi biasanya kita tidak akan nulis nama hanya karena kepanjangan saja diberi nomor nomor 1 2 3 sampai dengan yang terakhir dia nomor 100 ada 100 responden kemudian yang kedua yang kedua ini umurnya karena tadi di identitas respondennya itu ada umur ada jenis kelamin orang yang tinggal di dalam satu rumah pendidikan ayah status bekerja ayah pendidikan ibu status kerja ibu kemudian tadi pertanyaan mengenai sikap sikap itu ada 8 item pernyataan satu untuk yang egaliter 0 untuk yang tidak egaliter ada 8 kemudian ini yang peran orang tua orang tua itu ada 10 item kegiatan tadi nilai satu itu untuk yang egaliter dua-duanya terlibat 0 untuk yang hanya salah satunya saja yang terlibat kemudian peran guru peran guru juga ada 6 ada 6 item pernyataan jadi ini untuk pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama seperti yang tadi 1 egaliter 0 tidak egaliter teman juga teman ada 4 pernyataan 1 egaliter 0 tidak egaliter jadi datanya kurang lebih seperti ini yang bisa kita kumpulkan betul kan? kalau kalian mengumpulkan datanya kurang lebih seperti ini kan ya jadi 1 itu yang ya egaliter 0 yang tidak egaliter jadi dari sini biasanya kan data kita entry dengan menggunakan Excel ya baru setelah itu nanti kita akan coba olah dia dengan menggunakan SPSS selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati